Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini berisi tentang perjalanan wisata religi saya beserta keluarga besar pondok pesantren Rauh Zotul Huda Dada Pelangu Ponggok Blitar ada pun rute ziarah kali ini adalah ke makam Wali Kenceng lokasi pertama yang kami kunjungi adalah Makam Al-Mawfurlah Kia Haji Umar Toyib beliau adalah pendiri pondok pesantren Rauh Zotul Huda Dada Pelangu selesai berziarah dari lokasi pertama kami langsung menuju bus perjalanan dilanjut menuju lokasi dua tepatnya berada di desa Temenggungan Kejamatan Udanawu Kabupaten Blitar sesampai disini rombokan kami menunaikan ibadah sholat asar berjamaah terlebih dahulu dan setelah itu langsung menuju makam makam Mbah Wali Abdullah Islam Gembong ini berada di belakang masjid Masjid ini diberi nama Masjid Iban Baitul Muminin Mengapa disebut Masjid Iban? Karena menurut masyarakat masjid unik ini ditemukan sudah berbentuk masjid uniknya lagi hampir setiap sudut masjid itu diraja dengan lafad Allah tanpa huruf alif dari area makam Mbah Wali Abdullah Islam Gembong seluruh peziarah langsung menuju bus untuk melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi tiga bus yang membawa rombongan kami langsung mengarah ke Kediri di daerah Kediri kami akan berziarah kedua tempat yang pertama di daerah Setono Gedong disana ada makam Syekh Al-Wasil Samsuddin rombongan tiba sudah menjelang maghrib ya teman-teman jadi menuju masjid terlebih dahulu untuk menunaikan sholat maghrib jama' takdim di masjid Syekh Al-Wasil Samsuddin selesai menunaikan ibadah sholat rombongan kami langsung menuju ke arah makam yang terletak di barat masjid Syekh Al-Wasil Samsuddin konon merupakan penyebar agama Islam pertama di Kediri tepatnya di Keluran Setono Gedong kecamatan Kota Kediri Syekh Al-Wasil diperkirakan masuk ke wilayah Kediri saat masa pemerintahan Raja Sri Aci Jayabaya di abad ke-10 dari area makam Syekh Al-Wasil rombongan kami menuju ke parkiran bus langsung melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi 4 yang berada di Dusun Jampas Putih Gampeng Rejo Kabupaten Kediri di sini terdapat makam Syekh Eksan bin Syekh Dahlan beliau memiliki banyak karya karangan kitab dan salah satunya yang sangat terkenal yakni kitab yang berjudul Sirot At-Tolibin kitab ini juga menjadi salah satu kurikulum pembelajaran wajib di Universitas Al-Azhar Kairu Mesir bagi mahasiswa S2 yang menempuh studi di sana di samping komplek makam Syekh Eksan bin Syekh Dahlan ini berjajar dengan anggota keluarganya yang lain seperti ayah dan kakeknya setelah dari sini rombongan kami langsung menuju parkiran bus dan melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi 5 yang berada di daerah Jombang ini tepatnya berada di Desa Manjilan, Mojoagung, Kabupaten Jombang di sini terdapat makam Syed Sulaiman yang merupakan keturunan Rasulullah bermarga Basyaiban dengan jalur nasab dari ayahnya yaitu Syed Abdurrahman bin Umar Abu Fas bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Qadiri bin Umar Al-Fakhih bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Basyaiban sedangkan jalur nasab dari ibunya ia juga merupakan keturunan Rasulullah dengan jalur nasab lewat Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah selesai berziarah di makam Syed Sulaiman rombongan kami beristirahat sambil makan malam bersama di dekat parkiran bus dan setelah selesai makan malam cukup beristirahat perjalanan dilanjut menuju lokasi 6 yang tidak jauh dari lokasi 5 lokasinya berada di desa Sentono Rejo Trawulan Mojokerto dari parkiran bus kami berjalan kaki menuju makam disini terdapat makam Syed Jumadil Kubro yang merupakan leluhur atau sesepuh wali songo Syed Jumadil Kubro memiliki peranan yang sangat penting dalam dakwah dan penyebaran agama Islam pada zaman Majapahit Syed Jumadil Kubro berasal dari wilayah Samarkan, Uzbekistan komplek makam troloyo ini dikelilingi oleh tembok khas Majapahit dan memiliki empat pelataran atau empat komplek makam yang cukup luas tembok yang terbuat dari batu bata itu berdiri setinggi 1,8 meter antara komplek 1 dengan komplek yang lain dihubungkan dengan jarak setapa yang melambangkan keterhubungan antar komplek selesai berziarah dari makam Syed Jumadil Kubro Troloyo tembongan kami melanjutkan perjalanan menuju lokasi 7 yaitu ke Pulau Madura lepas tengah malam kami sampai di lokasi tepatnya di desa Martajasa Bangkalan Madura karena sudah larut malam disini terlihat banyak sekali para peziarah yang beristirahat di sekitar masjid rombongan kami langsung menuju toilet sekaligus mengambil air wudhu dan langsung menuju arah makam makamnya berada di dekat area masjid di sini adalah area makam Syed Jumadil bangkalan Madura rombongan kami langsung menuju masjid disana langsung mengambil tempat duduk untuk bertawasul bertikir dan berdoa Syekhona Kholal adalah guru ulama Indonesia dan juga bapak pesantren Indonesia murid-muridnya menyebar dan mendirikan pondok pesantren di berbagai tempat salah satu muridnya adalah Kia Haji Hasim Asngari pendiri Nahlatul Ulama atau NU gelar Syekhona disematkan pada diri beliau karena derajat ilmunya yang tinggi sehingga dapat melahirkan generasi ulama besar di bawahnya selesai berziarah rombongan kami langsung menuju bus tapi sekali jalan bisa sembari membeli oleh-oleh khas Madura seperti culurit, sabit, pisau, dan lain-lain tak lupa saya juga membeli sate ayam khas Madura seharga Rp15.000 per 10 tusuk dari Madura rombongan kami bergegas menuju ke Surabaya ini adalah lokasi ke-8 merupakan lokasi terakhir dari rute ziara atau wisata religi kali ini yaitu kemakam Raden Rahmat Sunan Ampel Sunan Ampel merupakan putra dari saya Ibrahim Asmuro Kondi ia tokoh wali songo pertama yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara Rombongan kami sampai di Surabaya sekitar menjerang subuh jadi kami menunaikan sholat subuh berjamaah dulu kemudian dilanjutkan berziarah ke makam letak makam Sunan Ampel berada di barat masjid dalam berdakwah Sunan Ampel memiliki strategi salah satu strategi dan hal yang mungkin menjadi ciri dari Sunan Ampel adalah metode Mohlimo atau Mohlimo kata Moh dalam bahasa Jawa bermakna tidak mau dan limo bermakna lima hal itu untuk memperbaiki kerusakan ahlak di tengah masyarakat pada zaman itu yaitu Mohmabok Mohmain Mohmadan Mohmadad dan yang terakhir Mohmaling seusai berziarah dari makam rombongan kami dipilih kesempatan untuk membeli oleh-oleh souvenir dan sarapan di sini selain itu rombongan kami juga dipersilahkan untuk mandi bagi yang ingin mandi karena ini adalah tujuan yang terakhir sebelum pulang kembali ke Blitar kiranya sekian perjalanan wisata religi saya dan rombongan kali ini sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih